Intro Psikolog sebut Fablo Benua derita gangguan sosiopati Anggap kebohongan adalah hal yang normal Dilersir Tribun Jabbar.id Sejak menjadi tersangka kasus vlog ikan asin Fablo Benua tak henti-hentinya menjadi sorotan Kebohongan demi kebohongan pun terungkap Selain tentang rumah tangganya di masa lalu Fablo Benua ternyata juga sempat menjalani usaha investasi bodong Tak sedikit orang yang tertipu dari usaha investasi bodong milik Fablo Benua tersebut Salah satu korbannya yang bernama Petrus Ola belum lama ini mengungkapkan penipuan yang dilakukan oleh Fablo Mengutip dari tayangan Inset Trans TV pada Kamis 18 Juli 2019 Petrus mengungkapkan bahwa investasi yang ditawarkan oleh Fablo berjenis hak guna pakai kendaraan Dalam investasi tersebut kelainnya mendapatkan hak guna kendaraan Selama 3 tahun hanya dengan membayar sebesar 54% saja Ini sistem yang menarik sebenarnya jadi namanya hak guna pakai kendaraan Mobil itu kita bisa pakai dalam 3 tahun hanya membayar 54% dari OTR Yang telah ditetapkan oleh perusahaan Trans Petrus Tak tanggung-tanggung Petrus mengungkapkan dirinya merugi hingga ratusan juta rupiah Akibat mengikuti investasi bodong milik Fablo itu Kerugian saya sekitar 500 jutaan Pujal Petrus Karena terbukti tak menguntungkan kliennya Usaha investasi milik Fablo tersebut akhirnya dipastikan adalah sebuah investasi bodong oleh OJK Dalam rilis yang dikeluarkan pada tahun 2017 silam itu OJK menyebutkan setidaknya 6 perusahaan investasi yang dicabut izin Dan dihentikan kegiatannya termasuk PT Inti Benua Indonesia milik Fablo Benua Terkait dengan penipuan tersebut Psikolog menyebutkan bahwa Pablo menderita gangguan sosiopati Hal tersebut disampaikan oleh psikolog JC Manurung di program Pagi-Pagi Pasti Happy Trans TV yang tayang pada Jumat 19 Juli 2019 Gangguan kepribadian yang didirita Pablo ini berbeda dengan Barbie Kumalasari Menurutnya Pablo sudah menganggap kebohongan yang dilakukannya adalah hal yang normal Ada lagi orang yang bohong buat menutupi kebohongan lain Tapi untuk hal-hal tertentu Seperti ada niat mau ngebohongin rekan bisnis jelas JC Itu termasuk metomania atau bukan? Tanya Isdahlia Bukan Itu lebih dalam lagi Dia sendiri tidak punya satu rasa salah Naluri yang lemah sehingga kebohongan itu dianggap sebuah perilaku yang normal Tujuhannya manipulasi sebenarnya Tapi bisa mengarah kekriminalisasi dalam hal ini Sosiopati kalau saya sebut ini sudah jauh terang JC Manurung Itulah guys terkait Sosiopati yang didirita oleh Pablo Benua Menurut JC Manurung Bagaimana menurut kalian? Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton